Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan membuat jajanan tradisional yang sangat gampang banget Dan pasti semuanya suka Yang kangen sama combrou mana nih suaranya Bikin combrou tuh caranya gampang banget loh teman-teman Bahan-bahannya juga murah banget Jadi kalau misalkan kita bikin sendiri Udah terjamin kebersihannya Udah pasti enak Dan bakalan puas banget makan di rumah Karena bikin sendiri Mau tau apa aja bahannya Mau tau gimana cara buatnya Saksikan video ini jangan di skip Karena bakalan gampang banget resepnya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like Subscribe serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku Untuk membuat combrou Bahan utamanya yang pasti ada singkong ya teman-teman Nah ini 800 gram singkong Ini udah aku parut seperti ini Ingat ini harus diparut ya teman-teman Jangan di blender Kalau udah diparut jadinya seperti ini Setelah singkongnya diparut Sekarang kita siapkan kain bersih seperti ini Lalu sekarang kita peras dikit demi sedikit seperti ini Jadi ini kita peras sampai singkongnya gak ada airnya Tujuannya apa sih kok diperas Jadi ini kita peras tuh supaya nanti tuh dia gak lembek saat digoreng Karena ini airnya bener-bener banyak banget ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Ini aku akan peras dulu semuanya sampai selesai Jadi ini singkong yang udah diparut Kemudian udah diperas semua ya teman-teman Nah ini hasil dari perasannya Ini akan aku undapkan dulu Karena nanti bagian bawahnya bisa kita pakai lagi Kita biarkan dulu untuk airnya Nah kemudian untuk bumbunya gampang banget Ini ada bawang putih, bawang merah, kemirip, kemudian ketumbar dan juga garam Ini bumbu untuk nanti kita campurkan ke singkongnya Kemudian disini ada setengah butir kelapa ya teman-teman Ini udah kita parut Kelapanya jangan pakai yang tua banget Kemudian disebelah sini adalah bahan-bahan untuk membuat isinya Nah ini ada tempe ya teman-teman Aku pakai tempenya segini, satu kotak segini Kemudian nanti disini ada bawang merah, ada bawang putih Kemudian ada cabai yang pasti Lalu ada garam Ada kaldu ayam bubuk Kemudian ada daun jeruk dan juga kencur Nah ini kencurnya dikit aja ya teman-teman Oke yang pertama aku akan menyiapkan untuk bumbu-bumbu singkongnya yang tadi Jadi disini ada ketumbar sama garam yang udah kita siapkan tadi Ini tinggal kita ulek aja sampai halus Jadi meskipun jombro itu nanti ada isi sambalnya Namun singkongnya juga harus tetap enak ya teman-teman Harus tetap dibumbui supaya dia tuh gurih dan makin mantap lagi rasanya Nah ini untuk ketumbarnya aku akan ulek dulu semuanya sampai halus Oke setelah itu kita masukkan bahan-bahan yang lainnya Ini ketumbarnya udah halus sekarang kita masukkan bawang merah, bawang putih dan juga kemiri Nah ini langsung aja kita ulek lagi sampai mereka halus Kalau misalkan teman-teman nguleknya mau bareng sama ketumbarnya juga gak masalah Tapi aku biasanya seperti ini supaya lebih mudah aja Biasanya aku emang ketumbar dulu sampai dia halus Baru setelah itu aku masukkan bumbu-bumbu lain yang ukurannya besar Nah ini aku akan selesaikan dulu Untuk bumbu-bumbu yang udah ada di cobek ini akan aku ulek dulu semuanya sampai dia halus Nah ini bumbunya udah siap Semua ya teman-teman sekarang langsung aja kita taruh di singkong yang udah kita peras tadi Semua bumbunya kita masukkan ke sini Tadi kan teman-teman bisa lihat perasan dari singkongnya itu aku simpan di dalam mangkuk seperti ini Nah kemudian akan aku endapkan Nah ini setelah mengendap ya teman-teman jadinya seperti ini Kemudian air sisaannya kita buang aja Dan endapannya ini yang nanti akan kita pakai Endapannya ini langsung aja nanti kita campurkan seperti ini Endapannya keras banget ya teman-teman Seperti ini endapannya tuh dari pati singkongnya Endapan singkong yang udah kita peras tadi Langsung aja kita ambil dan kita campurkan ke sini Nih seperti ini kita masukkan aja Aku juga kurang tahu sebenernya fungsinya apa Tapi emang aku diajarin dan udah biasa Kalau misalkan bikin lemet atau bikin olahan-olahan singkong Biasanya emang setelah diperas tuh aku gunakan sari patinya seperti ini Jadi pati yang udah mengendap tetep kita ambil tetep kita gunakan seperti ini Nih udah masuk semua Sekarang kita campur sampai tersampur dengan rata Antara singkong kemudian pati singkongnya Dan juga bumbu yang udah kita ulek tadi Langsung aja kita campurkan semua Jangan lupa kelapanya kita masukkan ya teman-teman Jadi meskipun ini combro dia tuh luarnya gak cuma singkong aja Tapi ditabah dengan parutan kelapa seperti ini Menjadi lebih enak dan menjadi lebih gurih Ini kita masukkan parutan kelapanya Kemudian kita campurkan semuanya sampai rata Ini lanjut aja akan aku campurkan dengan tangan Supaya lebih mudah dan lebih tercampur dengan rata Tapi jangan lupa cuci tangan dulu Ini aku udah cuci tangan dengan bersih Langsung aku campurkan sampai dia rata semuanya Ini selanjutnya aku akan potong-potong dulu tempenya Potong besar-besar seperti ini aja Setelah ini akan aku goreng Oke ini disini aku udah menyiapkan minyak goreng panas Langsung aja ini akan aku goreng dulu untuk tempenya Nah aku masukkan Aku goreng sampai dia kecoklatan Sampai dia matang Tapi aku gak goreng sampai dia kering banget Jadi sedeng aja ya teman-teman Sampai dia matang aja Dan ini tempenya juga gak perlu dibumbui Cukup kita goreng aja seperti ini Nah kalau udah berwarna kecoklatan seperti ini Kita angkat, kita tiriskan Selanjutnya kita siapkan untuk bahan-bahan Yang akan kita ulek nanti untuk sambal Nah disini cabenya aku iris-iris dulu Kenapa? Supaya saat digoreng tuh dia gak meletus ya teman-teman Jadi seperti ini Cukup diiris-iris dibagi dua Seperti ini aja untuk cabenya Kemudian sama untuk bawang putihnya Aku juga iris-iris Supaya dia tuh matang semua dengan sempurna Jadi gak terlalu besar saat kita menggorengnya Oke disini aku udah menyiapkan minyak goreng panas Langsung aja untuk bawang merah Bawang putih dan juga cabai Kita masukkan semuanya Kita goreng Oke ini gak perlu digoreng terlalu lama Cukup setengah matang seperti ini aja Nah ini sekarang kita angkat Kemudian kita siap-siap untuk membuat sambal tempenya Oke disini aku akan ulek dulu untuk bahan sambalnya Nah ini ada garam, daun jeruk dan juga kencur Nah ini daun jeruknya juga aku cuma pakai setengah aja ya teman-teman Dari satu lembar itu aku pakai setengahnya Kemudian untuk kencurnya juga dikit aja Seperti ini gak usah terlalu banyak Jadi kenapa disini aku pakai kencur sama daun jeruk Supaya sambal tempenya tuh nanti rasanya bener-bener sedep banget Jadi ini kita tambah Gak masalah rasanya tetep enak Malah tambah sedep karena ini kita pakainya juga sedikit Nah ini daun jeruk, kencur sama garamnya udah halus Sekarang kita masukkan cabai, bawang merah dan juga bawang putih yang tadi udah kita goreng Nah ini langsung aja kita masukkan Kemudian kita ulek mereka juga sampai semuanya tercampur dengan rata Wah ini sih enak banget teman-teman Sambalnya kayak gini doang aja buat makan udah beneran enak banget Apalagi nanti hasil akhirnya Pasti bakalan lebih enak lagi Untuk cabainya tadi udah cukup halus semuanya Sekarang saatnya kita masukkan tempe yang udah digoreng tadi Jangan lupa kita beri kaldu ayam bubuk Supaya makin gurih lagi Karena tadi kan tempenya saat digoreng dia gak diberi bumbu apapun Nah ini langsung aja kita ulek seperti ini Kalau untuk uleknya seperti apa sesuai dengan selera teman-teman ya Jadi teman-teman tuh suka yang isiannya halus Atau suka yang masih ada butiran-butiran tempenya Itu opsional aja Kalau misalkan teman-teman mau seperti ini Mau yang masih ada butiran-butiran tempenya silahkan gak masalah Tapi ini aku uleknya sampai halus ya teman-teman Pokoknya kalau masalah uleknya mau kayak gimana itu Sesuai dengan selera teman-teman aja Kalau misalkan suka yang isiannya halus Boleh seperti aku Dihaluskan lagi aja Ini masih aku ulek karena aku mau yang halus untuk isiannya Nanti aku akan tunjukin aku nguleknya sampai seberapa Ini masih aku ulek ya teman-teman Oke ini aku udah selesai Aku uleknya sampai segini ya teman-teman Dia bener-bener halus Oke kemudian sekarang kita siapkan singkong yang tadi udah kita bumbui Di tangan seperti ini aja gak apa-apa pakai tangan karena udah cuci tangan Nah kemudian di bentuknya mau seperti apa itu sesuai dengan selera teman-teman Nah ini punya aku ini aku bentuknya lonjong seperti ini ya teman-teman Teman-teman bebas aja sih Mau yang bentuknya lonjong Mau bulat Mau gepeng Itu selera aja Suka-suka teman-teman Nah ini gampang aja pokoknya tinggal kita siapkan singkongnya secukupnya di tangan Kemudian kita gepengkan Kemudian kita kasih isi Nah udah deh tinggal dibentuk seperti ini Oke ini aku akan selesaikan dulu semuanya ya Jadi aku gak videoin semuanya Karena biar simple biar cepet Nanti aku tunjukin kalau udah jadi semuanya Ini udah jadi semuanya ya teman-teman Punya aku udah aku isi semua Dan ini bentuknya lonjong-lonjong seperti ini Setelah ini kita akan goreng Dia gak perlu di freezer Gak perlu di kulkas dulu gak apa-apa Ini bisa langsung kita goreng Oke disini aku udah menyiapkan minyak goreng panas Nah ini minyaknya agak banyak supaya nanti semuanya terendam Ini langsung aja aku goreng Aku masukkan satu persatu Jadi dari semua yang udah jadi tadi Ini aku gorengnya dua kali ya teman-teman Jadi aku gak goreng semuanya sekali Aku bertahap Aku goreng dua kali Supaya gak terlalu banyak di wajan Kalau untuk singkong ini Ini gorengnya emang agak lama ya teman-teman Jadi ini apinya tuh gak usah besar-besar Kemudian kita goreng Kita bolak-balik aja supaya gak gosong Nanti kalau misalkan udah berwarna coklat keemasan Bisa kita angkat Tandanya dia udah matang Nih dia warnanya udah kayak gini Udah coklat keemasan kayak gini Sekarang akan aku angkat Aku tiriskan Kemudian aku akan melanjutkan untuk goreng yang tadi Untuk setengahnya lagi aku goreng disini Karena tadi kan belum aku goreng semuanya Oke langsung aja kita masukkan Satu persatu lagi Kemudian nanti kita balik-balik Kalau udah coklat keemasan seperti tadi Kita angkat lagi Dan udah beres deh Udah jadi Udah bisa didikmati Oke gorengan kedua udah beres Aku angkat Nah ini udah jadi ya teman-teman Ini udah gak ada minyaknya Udah aku tiriskan Kemudian dia udah matang Ini benar-benar di luar tuh crispy banget Dia juga gak gosong Warnanya coklat keemasan Kemudian pas dibuka tuh dalemnya empuk Dalemnya empuk Kemudian gurih Karena tadi kan kita pakai kelapa parut Lalu dipadukan dengan sambal tempe yang pedes tadi Pedes gurih Ada aroma kencur Sama daun jeruknya makin mantep banget Dan cara buatnya pasti gampang banget kan Pasti teman-teman bisa deh bikin ini di rumah Oke terima kasih udah nonton video aku Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Selamat mencoba di rumah semuanya